Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 5 pada OSN Provinsi tahun 2021. Silahkan pause untuk membaca soal. Poin penting dari soal ini adalah, lintasan bumi dan Mars mengelilingi matahari itu berbentuk lingkaran, kemudian orbit pesawat itu dipengaruhi oleh gravitasi matahari, dan berbentuk tangan sial atau menyinggung masing-masing orbit, saat berangkat dan tiba. Kemudian, saat di bumi, pesawat tersebut ada di titik perielion, dan saat di Mars, pesawat tersebut ada di titik apelion, yang berarti lintasan pesawat adalah elips. Selain itu, pengaruh pesawat terhadap gerak bumi dapat diapekan, Begitu pula, jari-jari ukuran bumi maupun Mars dapat diabaikan. Berikut adalah diagram orbit sistem, di mana ada dua orbit lingkaran yang merupakan orbit bumi dan Mars, dan untuk pesawat orbitnya adalah orbit elips. Terlihat bahwa orbit elips ini menyinggung dua orbit lingkaran tersebut. Mula-mula, bumi dan pesawat berada di titik yang sama, yaitu kondisi ketika pesawat meninggalkan bumi. Dan saat tiba di Mars, pesawat dan Mars akan berada di satu titik yang sama. Agar pesawat bisa tiba di Mars, Mars harus berotasi sejauh Alpha 1 terlebih dahulu dari kondisi awal. Dan saat tiba di Mars, terlihat bahwa bumi sudah berotasi sejauh Alpha 2 terhadap kondisi awalnya. Ini adalah diagram yang akan kita gunakan untuk mengerjakan seluruh soal ini. Periode untuk lintasan lingkaran atau elips adalah T sama dengan 2P akar A pangkat 3 per GM, di mana A sama dengan R untuk kasus lingkaran, dan A sama dengan panjang semimayor untuk kasus elips. Untuk periode bumi, nilai A sama dengan Rp, jadi periode bumi sama dengan 2P akar Rp pangkat 3 per GM, persamaan 1. Untuk Mars, nilai A sama dengan Rm, jadi Tm sama dengan 2P akar Rm pangkat 3 per GM, dan jika kita substitusi persamaan 1, bisa diganti menjadi Tp dikali Rm per Rp pangkat 3 per 2, persamaan 2. Sedangkan untuk pesawat, nilai A sama dengan setengah dikali Rp plus Rm, seperti pada diagram Orbin. Jadi, Tp sama dengan 2P akar A pangkat 3 per GM, sama dengan Tp dikali A per Rp pangkat 3 per 2. Dengan substitusi A, kita akan mendapatkan Tp sama dengan Tp dikali Rp plus Rm per 2Rp pangkat 3 per 2, persamaan 3. Jadi, untuk waktu dari bumi ke Mars, berdasarkan diagram Orbit, terlihat bahwa pesawat harus menempuh setengah dari lintasan ellipse, yang berarti nilai waktunya adalah setengah dari periode ellipse. Jadi, T1 sama dengan setengah Tp dikali Rp plus Rm per 2Rp pangkat 3 per 2. Dan jika kita masukkan nilai numeriknya adalah 0,707 tahun. Selama pesawat menuju Mars atau selama T1, Mars akan berotasi sejauh alpha 1. Maka alpha 1 sama dengan Omega Mars kalikan T1, di mana Omega Mars adalah 2P per Tm. T1 setengah Tp dikali Rp plus Rm per 2Rp pangkat 3 per 2. Kita masukkan definisi Tm, maka alpha 1 sama dengan 2P per Tb dikali Rp per Rm pangkat 3 per 2, dikali setengah Tb, dikali Rp plus Rm per 2Rp pangkat 3 per 2. Jadi, nilai alpha 1 sama dengan P dikali Rp plus Rm per 2Rm pangkat 3 per 2. Persamaan 4. Yang harus diperhatikan adalah nilai alpha 1 itu masih dinyatakan dalam radian. Jadi hati-hati jika memasukkan ke kalkulator. Menggunakan hukum cosines, kita akan mendapatkan jarak antara bumi dan Mars, yaitu R1 kuadrat sama dengan Rp kuadrat ditambah Rm kuadrat min 2Rb Rm dikali cos P min alpha 1. Atau R1 kuadrat sama dengan Rp kuadrat plus Rm kuadrat plus 2Rb Rm cos alpha 1. Kita substitusi persamaan 4. Akan didapatkan R1 sama dengan akar dari Rp kuadrat plus Rm kuadrat ditambah 2Rb Rm cos P dikali Rb plus Rm per 2Rm pangkat 3 per 2. Jika kita memasukkan nilai numeriknya, akan didapatkan R1 sama dengan 1,0626 AU. Cara untuk mengerjakan soal bagian ini sama seperti sebelumnya, yaitu selama pesawat menuju Mars atau selama T1, bumi berotasi sejauh alpha 2. Maka alpha 2 sama dengan omega bumi dikali T1. Jadi 2pi per Tb dikali setengah Tb dikali Rb plus Rm per 2Rb pangkat 3 per 2. Atau alpha 2 sama dengan pi dikali Rb plus Rm per 2Rb pangkat 3 per 2. Persamaan 5. Dan ingat bahwa alpha 2 masih dalam radian. Untuk jarak antara bumi dan Mars, kita juga menggunakan hukum cosines, yaitu R2 kuadrat sama dengan Rb kuadrat ditambah Rm kuadrat min 2Rb Rm cos pi min alpha 2. Atau R2 kuadrat sama dengan Rb kuadrat ditambah Rm kuadrat plus 2Rb Rm cos alpha 2. Jadi, R2 sama dengan akar dari Rb kuadrat plus Rm kuadrat plus 2Rb Rm cos pi dikali Rb plus Rm per 2Rb pangkat 3 per 2. Atau jika kita masukkan nilai numeriknya menjadi R2 sama dengan 1,5818 AU. Sekarang kita akan mengumpulkan informasi-informasi penting untuk mengerjakan soal ini. Pertama, berdasarkan diagram orbit, terlihat bahwa waktu dari Mars ke bumi akan sama dengan waktu dari bumi ke Mars, yaitu T1 sama dengan setengah periode orbit ellipse. Selama T1, bumi berotasi sejauh alpha 2 dan nilainya alpha 2 di antara pi dan 2 pi. Hal ini berarti bumi mendahului Mars sejauh alpha 2 min pi. Yang ketiga, berdasarkan pengamatan, agar pesawat bisa ke bumi dengan lintasan yang diinginkan, pesawat harus meninggalkan Mars saat Mars mendahului bumi sejauh alpha 2 min pi. Sehingga, saat tiba di bumi, posisi bumi akan berlawanan dengan posisi Mars saat pesawat berangkat. kita akan tinjau di kerangka Mars atau pesawat untuk mempermudah persoalan. Di kerangka ini, pesawat dan Mars akan diam, dan bumi akan berotasi dengan kecepatan sudut omega B min omega M. Dan, saat pesawat akan meninggalkan Mars, posisi bumi adalah sebagai berikut dan harus berotasi sejauh alpha 2 agar mencapai posisi akhir bumi di kerangka ini, yaitu posisi yang berlawanan terhadap Mars. Dan melalui diagram ini terlihat bahwa bumi harus berotasi sejauh 2 kali dari 2 pi min alpha 2. maka T2 sama dengan delta theta per omega relatif sama dengan 2 dikali 2 pi min alpha 2 per omega B min omega M. Maka T2 sama dengan 2 dikali 2 pi min alpha 2 per 2 pi per Tb dikurangi 2 pi per Tm. Jadi, T2 sama dengan 2 pi min alpha 2 dikali Tb Tm per pi dikali Tm min Tb persamaan 6. Jadi, waktu minimum dari meninggalkan bumi hingga tiba di bumi adalah T total sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T1. T1 pertama adalah waktu dari bumi ke Mars, T2 adalah waktu selama di Mars, dan T1 yang terakhir adalah waktu dari Mars ke bumi. jadi, T total sama dengan 2 T1 plus T2, maka T total sama dengan Tb dikali Rb plus Rm per 2 Rb pangkat 3 per 2, ditambah 2 pi min pi dikali Rb plus Rm per 2 Rb pangkat 3 per 2, dikali Tb, dikali Tb, dikali Rm per Rb pangkat 3 per 2, dibagi pi dikali Tb, dikali Rm per Rb pangkat 3 per 2, min Tb. Jadi, T totalnya sama dengan Tb dikali Rb plus Rm per 2 Rb pangkat 3 per 2, ditambah 2 dikurangi Rb plus Rm per 2 Rb pangkat 3 per 2, dibagi 1 min Rb per Rm pangkat 3 per 2. Jika kita memasukkan nilai numeriknya, akan didapatkan waktu totalnya adalah 2,67 tahun. Berikut adalah posisi awal bumi, Mars, pesawat, saat pesawat tepat akan meninggalkan bumi, dan di sini, Mars akan berotasi sejauh alpha 1. Kemudian, pesawat akan mencapai Mars, dan bumi telah berotasi sejauh alpha 2. Dan kalian bisa perhatikan bahwa bumi telah mendahului Mars sejauh alpha 2 min pi. Di sini, pesawat akan bergerak bersama Mars, hingga pada satu waktu, Mars akan mendahului bumi sejauh alpha 2 min pi. kemudian, pesawat akan meninggalkan Mars, dan bumi akan berotasi sejauh alpha 2. Hingga akhirnya, pesawat tepat mencapai bumi. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan like dan komen video ini, dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih. Terima kasih.